Hai 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 sahabat kelas 5 kembali lagi bersama guru Izar channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan Dan semangat belajar dari rumah Pada kesempatan ini kita masih belajar di tema 6 tentang panas dan perpindahannya Dan masih di subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan Dan kita melangkah ke pembelajaran yang ketiga Sudah siap belajar dari rumah hari ini kan? Nah sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Lalu bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Kemudian bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah agar wawasan dan pengetahuan kamu semakin bertambah Mari kita sama-sama membaca teks berikut ini Ikuti dengan seksama ya Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sering menghargai warisan budaya nenek moyangnya Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam Menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat Yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara Peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia Selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga Baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat Desa Adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur Desa Adat Sade di Lombok Desa Adat Wai Rebo, Nusa Tenggara Timur Desa Adat Kampung Naga di Tasik Malaya Desa Adat Tarunya di Bali Desa Adat Paryangan, Tanah Datar di Sumatera Barat Merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas Melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisininya Salah satunya adalah Desa Adat Osing Di Kemiren, Banyuwangi Yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong Tanah Kelahirannya Nah, setelah kalian selesai membaca Sekarang tugas kalian adalah Tuliskanlah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan Di dalam setiap kotak yang tersedia Satu kotak tentu mewakili satu paragraf Berilah keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut Lakukanlah bersama anggota keluargamu Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan seperti berikut ini Tuliskan dengan tulisan yang rapi Lalu hasilnya foto dan unggah Keling yang sudah disiapkan Nah, sekarang coba kalian perhatikan Gambar berikut ini Pagi itu sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik berbagai motif Karena hari itu adalah hari batik Hari batik dirayakan pada tanggal 2 Oktober 2009 Setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi Para siswa dan guru di sekolah merayakan dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda-beda Keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya terdapat banyak manfaat Simaklah sebuah artikel yang diperoleh dari salah satu koran elektronik daerah berikut ini Perajin Batik Osing Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa Tepatnya di Kabupaten Bajuwangi telah lama melakukan kegiatan membatik Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga Setiap kelompok membatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keudikan dari kelompok tersebut Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik Para pelaku industri batik di Bajuwangi pun melakukan banyak terobosan Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin Seperti daun kerangkong atau sejenis kangkung Daun langtoro, daun mangga, jati, jengkok, kulit kopi, daun ketepeng, butrimalu, dan kumis kucing Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam Dan memperbanyak kreasi motif Desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat Untuk melatih para perajin batik di Bajuwangi Yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil, dan menengah Atau UMKM Bupati Bajuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan Pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal Dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Bajuwangi Batik Festival, BBF Dan Suarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu BBF adalah agenda tahunan Bajuwangi untuk mendorong geliat industri batik Adapun Suarna Fest adalah ajang unjuk kreasi industri tekstil Bebau warna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan nasional budaya masyarakat setempat Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik Jelas Pak Bupati Salah satu perajin batik Bajuwangi dari Sanggar Sekarabakum sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alam batiknya Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar Berdasarkan bacaan yang sudah kita baca bersama, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini Tuliskan jawabannya di buku tulis dengan tulisan yang rapi Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Dengan memahami bacaan perajin batik Osing, perhatikan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut Tentukanlah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut Tentukan dan jelaskan peran setiap orang yang terlibat Tentukan dan jelaskan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut Tentukan dan jelaskan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut Lalu, gunakan tabel berikut ini untuk melakukan kegiatan ini Tulis di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Tetap semangat belajar dari rumah dan semangat menjaga kesehatan